Satu kali operasi saja, 47 orang terjaring diduga pengguna narkoba dan penjudi di Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam. Warta Kepri, Ko, Aidi, Batam Konferensi Pers Kapolda Kepri bersama FKPD, Toga, Thomas Kota Batam dalam rangka penegakan hukum di Simpangdam, Kampung Aceh Kota Batam. Kapolda Kepri Irjen Pol DRS Tabana Bangun, MC menggelar konferensi pers dalam rangka penegakan hukum di Simpangdam, Kampung Aceh Kota Batam yang didampingi oleh FKPD, Toga, Thomas Kota Batam bertempat di Simpangdam, Kampung Aceh Kota Batam, Jumat, 24 Maret 2023. Hadiri juga Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugro 3N, SH, SIK, MH, Kajari Batam Herlina Setiorini, Wali Kota Batam yang diwakili, dan DIM 036 Batam Letkol Infanteri Galih Bramantio, dan Lanut Hang Nadim Batam Letkol PNB Betia Lukman Madiana, SE, M, Han, Dirkrimumpol da Kepri Kombes. Pol Jeffrey Ronald Parulian Siagian, SIK, M, C, Wadir Narkoba Polda Kepri Wadires Narkoba Polda Kepri AKBP Dasmin Ginting, SIK. Kapolda Kepri Irjen Pol DRS Tabana Bangun, M, C berupaya agar wilayah Batam tetap kondusif dan tidak ada pelanggaran terutama untuk menjaga generasi muda kita agar tidak terikut dalam penyalahgunaan narkotika dan juga tindak pidana lainnya di wilayah Kampung Aceh Batam. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 13 WIB kemarin yang dipimpin oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho 3N, TSH, SIK, M, M dan Dandim 036 Batam Letkol Infanteri Galih Bramantio dengan melibatkan 210 personil yang terdiri dari personil Polresta Barelang, TNI dan Satpol PP. Bahwa dari hasil kegiatan diamankan 47 orang yang terkait dengan diduga sebagai pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan perjudian, ada pun yang diduga penyalahgunaan narkotika terdiri dari 37 orang dengan rincian 36 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang diduga pengguna narkotika setelah dilakukan tes urin mengandung amfetamin dan metavitamina. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 13 unit mesin gelanggang permainan, gelper, dengan berbagai jenis yakni jenis tembak ikan dan jenis dingdong, 4 pucuk senjata tajam kemudian 6 unit sepeda motor tanpa surat tanda nomor kendaraan bermotor. Kemudian berhasil diamankan juga 2 unit timbangan digital, 35 alat hisap, bong, narkoba jenis sabu, dan 10 ikat plastik bening kecil yang biasa dipakai penjual narkotika. Sumber, Humas Polresta Barelang. Terima kasih telah menonton!